Halo semuanya, ketemu lagi dan selamat datang kembali di segmen jajan outfit Langsung aja to the point, hari ini gue akan nge-review sebuah produk dari Hammer Stout Karena kemarin-kemarin ada yang request ke gue katanya gas review Hammer Stout Siap gasken dong Dan kebetulan gue udah punya nih 2 celana dari Hammer Stout Yang satu celana jeans dan yang satunya lagi celana kargo Dan yaudah lah tanpa banyak basa-basi lagi Sekarang gue bakalan langsung aja ngebahas kedua celana ini Biar durasinya gak kepanjangan Sekarang gue bakalan ngebahas dari kargo pants terlebih dahulu Untuk packagingnya kayak gini, plastik bening modelan ziplock Dan disini terdapat brandingannya bertuliskan Hammer Stout Dan di dalamnya selain dapet celana, kita juga dapet 2 stiker kayak gini Nih, layout bagian depan kayak gini Dan inilah dia layout bagian belakangnya Nah, jadi ini adalah kargo pants dari Hammer Stout Dengan nama artikel Combat Short Cargo Dan untuk bahannya sendiri, dia menggunakan twill dengan ketebalan 10 OZ Dan untuk colorway di artikel Combat Short ini Dia terdapat 3 colorway ya Ada black, green, sama grey Yang ini jelas yang black Nih, untuk motifnya kayak gini Dia polosan aja, hitam polos kayak gini Dan sekarang kita langsung aja bahas detailnya ya Untuk detail pada kancing utamanya Disini dia terdapat di bos tulisan Hammer Stout Terus kita turun ke bagian bawah disini Untuk zippernya, dia menggunakan zipper dengan merk YKK Kalau YKK, gue setuju sih Nah terus untuk saku depannya kayak gini Modelan nyerong kayak gini Dan jujur gue lebih suka saku yang kayak gini Karena kayak lebih gampang aja gitu Terus kita turun ke bagian bawah disini dia ada woven bertuliskan Hammer Stout Terus disampingnya terdapat saku tambahan kayak gini Ciri khas dari Cargo Pants Dan sakunya pun terdapat penutupnya kayak gini Dan kancingnya pun disini terdapat 2 kancing yang sama-sama ada di bos bertuliskan Hammer Stout Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakangnya Dan inilah dia Desain belakangnya kayak gini Untuk belt loopnya disini dia terdapat 5 buah belt loop Terus disini juga dia terdapat patch dari Hammer Stout warna putih Yang ini dijahit bagian pinggirannya aja Untuk saku belakangnya Dia menggunakan model yang sama dengan saku di bagian samping Jadi kayak ada penutupnya gitu Cuma bedanya kalau di bagian samping Dia ada 2 kancingnya Kalau di bagian belakang dia cuma 1 aja Yang kancingnya pun sama-sama ada di bos tulisan Hammer Stout Terus di bagian bawah sini Dia terdapat pola stitching kayak gini Yang jujur gue sendiri gak ngerti Tujuan dari adanya stitching ini apaan Cuma kalau menurut gue mungkin ini Sekedar estetika aja kali ya Sekarang kita langsung aja ke bagian dalamnya Oh bagian atasnya dia dikasih kain berwarna putih Yang kalau gue sendiri itu kurang setuju sih Karena pasti nantinya bakalan gampang kotor nih Terus paling di bagian samping sini Dia ada size tagnya Kebetulan gue pake size 30 Terus di bawahnya juga terdapat Wash tagnya Lalu untuk di bagian belakangnya Di bagian kain warna putihnya tadi Dia ada brandingan Hammer Stout Handcraft Garment Mungkin sekarang kita lanjut aja ke harganya ya Dan untuk harganya Rp285.000 Cuma kebetulan gue dapetin Cargo pants ini Dengan harga yang jauh lebih murah Kemarin gue dapetin cargo pants ini Dengan harga Rp185.000 Karena sebenernya cargo pants ini Itu lebih sering stay di harga Rp185.000 sih Oke untuk cargo pants mungkin segitu aja Sekarang gue bakalan lanjut ke Celana jeans dari Hammer Stout Nih untuk packagingnya sama ya Plastik bening modelan zip lock Ada brandingan Hammer Stout juga Langsung aja dibuka Dan inilah dia desain Dari bagian depannya Kayak gini Dan bagian belakangnya Kayak gini Tuh Jadi ini adalah Wash jeans dari Hammer Stout Dengan nama artikel Agoni Untuk artikel Agoni sendiri Dia menggunakan bahan Denim 14,5 OZ ya Untuk desainnya kayak gini Dia menggunakan warna biru pada umumnya Yang disini terdapat Permainan pemudaran warna ya Tuh di bagian paha sampai ke bagian lutut Dia ada aksen pudarnya kayak gini Oke sekarang kita lanjut ke bagian detail celananya Untuk bagian kancing utamanya Kayak gini ya Panel besinya dia terdapat Emboss bertuliskan Hammer Stout Terus kita turun ke bagian zipper Disini juga dia zippernya sama Menggunakan merk KKK juga Terus kita lanjut ke bagian sakunya Untuk sakunya dia kayak gini ya Berbeda dengan cargo pants Terdapat satu saku tambahan yang kecil nih Yang buat naro koin Ujung jahitan sini Dia dikasih panel besi Dengan embossan Hammer Stout juga Dan by the way Untuk cuttingan dari celana ini Dia regular fit ya Jadi dia dari atas Lurus aja Gak ada slim fit-slim fitnya Terus kita lanjut ke bagian belakang nih Desain belakangnya kayak gini Untuk belt loopnya Dia tersedia 5 buah belt loop Sama kayak cargo pants Terus disini untuk patch leathernya Dia warna cream kayak gini ya Gambar dari Hammer Stout Yang ini dijahit bagian atas Sama bawahnya aja Nih untuk saku belakangnya Kayak gini aja Dia terdapat arc weight kayak gini Dengan stitching warna putih Dan udah sekarang kita langsung lanjut aja Ke bagian dalamnya Untuk bagian dalamnya kayak gini Jujur gue gak terlalu suka Sama kain saku bagian dalamnya Karena dia menggunakan kain Dengan motif salur kayak gini Dan itu bener-bener gak masuk ke selera gue Tapi yaudah gak masalah Toh gak keliatan juga sih Terus seperti biasa Disini ada size tagnya juga Terus di belakangnya ada Wash tag juga Terus di bagian belakang sini Dia terdapat woven Hammer Stout Yang dijahit bagian pinggirannya aja Terus untuk harga dari Wash jeans yang satu ini Nih tertara di hengtenya Harganya Rp425.000 Cuma lagi-lagi Gue dapetin celana ini Dengan harga yang jauh lebih murah Daripada Harga yang ada di hengtengnya Kemarin gue dapetin Wash jeans ini Dengan harga Rp285.000 aja So temen-temen Kalian lebih suka yang mana Jeansnya Atau kargonya Tapi sebelum kalian Milih celananya Alangkah baiknya Kalian semua Lihat dulu fitting celananya Biar kalian Bisa lebih tau Kedua celana ini Pas dipake Kerennya kayak gimana Yuk kita fitting dulu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa